Intro Hmm, ternyata masih banyak ya yang belum tau bakalan ada apa aja di pemilu 2019 nanti. Padahal kita gak mau dong kalau sampai nanti memilih pemimpin yang kita gak tau siapa. Gak mau juga kan kalau sampai kita gak tau gimana cara milihnya. Kalau gitu aku kasih tau aja ya, supaya kita mulai politik. Yang pertama, di tahun 2019 ini untuk pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif digelar dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau di tahun 2014 pemilihan legislatif di tanggal 9 April 2014 dan pemilihan presiden di tanggal 9 Juli 2014. Tapi di tahun 2019 ini untuk pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif dalam satu hari yaitu 17 April 2019. Nah, kalau ngomongin tentang biaya penyelenggaraan, di pemilu 2019 ini memang anggarannya sebesar 24,8 triliun rupiah. Tau gak sih, kalau biaya ini tuh meningkat sekitar 700 miliar dibandingin sama pemilu 2014 yang diselenggarain dengan biaya 24,1 triliun rupiah. Tapi sebenarnya kebutuhan pemilu 2014 yang mencapai 24,1 triliun rupiah itu terbagi dalam 2 tahun anggaran. Yaitu 2013 sebesar 8,1 triliun rupiah dan 2014 sebesar 16,1 triliun rupiah. Nah, gengs, ada berapa partai hayo yang ikutan dalam pemilu 2019? Sebenarnya di dalam pemilu tahun 2019 ini ada sebanyak 16 partai yang ikut bertarung. Di antaranya nih ada 12 partai lama dan juga ada 4 partai baru. Nah, partai barunya apa aja sih? Ini ada partai Solidaritas Indonesia, partai Berkarya, partai Garuda dan juga ada partai Perindo. Tapi, tapi, tapi dari 16 partai ini cuma 2 lho partai yang punya pemimpin wanita. Yaitu nih, ada partai Solidaritas Indonesia dengan pemimpinnya Grace Natali dan juga partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan pemimpinnya Megawati Soekarno Putri. Geng, sebenarnya ada berapa banyak sih pemimpin yang bakal kita pilih nantinya? Yang bakalan dipilih kali ini ada sepasang presiden dan wakil presiden. 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota Kabupaten. 5, ada 5 kertas warna dalam 5 warna yang berbeda. Ada warna apa aja? Ini dia, ada warna abu-abu, kuning, merah, biru dan juga hijau. Untuk kertas warna abu-abu ini adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden. Terus, untuk kertas suara yang warna kuning ini adalah untuk memilih para anggota DPR RI. Dan untuk kertas suara yang warnanya merah ini adalah untuk memilih para anggota DPD RI. Terus, kalau yang warna biru ini adalah kertas suara untuk memilih para anggota DPRD Provinsi. Dan yang terakhir, kertas suara warna hijau ini adalah untuk memilih para anggota DPRD Kota Kabupaten. Di pemilu 2019 ini ada 49 calon legislatif yang merupakan mantan harapidana kasus korupsi Terdiri dari 40 calon legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota 9 calon legislatif lainnya dari DPD Dari 16 partai politik peserta pemilu 2019 12 partai diantaranya ini ada calon legislatif ex-koruptor Untuk 3 partai terbesar yang pertama adalah Golkar dengan 8 calon legislatif ex-koruptor Yang kedua adalah partai Gerindra dengan 6 calon legislatif ex-koruptor Yang ketiga adalah partai Hanura dengan 5 calon legislatif ex-koruptor Nah gimana? Sekarang udah pada mulai kepolitik kan? Udah tau dong bakalan ada apa aja di pemilu 2019 nanti Mulai deh ya dari sekarang dilihat-lihat siapa yang nanti bakalan dipilih Pastiin jangan sampai golput ya Karena suara kita menentukan masa depan bangsa Extra Grammar, Reza Anidita melaporkan untuk NET